Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT Yang mana pada kesempatan malam hari ini Kita semuanya masih diberikan kesempatan Untuk berjumpa kembali di channel Jalung Segera ini Yang insya Allah Apapun yang abangku disampaikan Nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya Syukur kepada Allah SWT Yang mana kita juga pada saat ini Masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan tak kurang dari suatu apapun Amin Ya Rabbal Alamin Tidak lupa seperti biasanya Sebelum kita lanjutkan Untuk terlebih dahulu Abang Muslim mengajak saudara-saudara semuanya Marilah untuk terlebih dahulu Sama-sama kita sampaikan salawat dan salam Tentunya hanya kepada beliau Junjungan kita Begini Rasulullah Nabi Muhammad SAW Yang mana mereka belilah Khususnya kita umat Muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam pergilapan Dan telah menguju alam nur Atau cahaya seperti apa Yang kita rasakan saat ini Allahumma soli ala syaidina muhammad Walali syaidina muhammad Allahumma soli wa salim Itu banyak sekali keinginan kita sebagai manusia Itu suatu hal yang lumrah Yang wajar dan manusiawi Mungkin saat ini ada yang Ingin segera mendapatkan jodoh Yang belum bekerja ingin segera mendapatkan pekerjaan Yang sudah bekerja pun ingin Gajinya supaya naik Atau bahkan naik jabatannya Ya Yang punya usaha dagang Pengen usahanya lancar Bisnisnya lancar Yang pengen punya hutang Pengen segera hutangnya dirunaskan Yang pengen punya mobil rumah Dan masih banyak lagi Keperluan atau kebutuhan hidup yang Memang rata-rata menjadi Keinginan setiap manusia yang ada di muka bumi ini Itu suatu hal yang wajar saudara Namun begitu Sangat disayangkan Masih banyak saudara kita di luar sana saat ini Mungkin termasuk saudara aku sendiri yang saat ini Menyimak video dari video ini Ada di antara salah satu Masalah yang tadi Abah sebutkan Sudah berusaha kesana kemarin Belum menemukan solusi Bahkan sudah mengamalkan ini Dan itu Belum juga menemukan solusi Tidak ada salahnya Pada kesempatan kali ini Setelah nanti Sudah berusaha menyimak video dan audio Yang akan selesai Silahkan dipraktekan Insya Allah Apa menjadi Keinginan apa saja Sudah berusaha Sekarang di jabat Allah SWT Dan bisa merubah Tarap kehidupan ekonomi Sudah berusaha Semuanya Amin Ya Rupal Alamin Jadi sebetulnya saudara aku Kalau kita bahas Atau bicarakan Masalah ini Sudah sering kali Abah sampaikan Sudah sering kali Abah buat video-video Seperti ini sebelumnya Tapi masih ada juga Yang bertanya Belum paham Dengan ini Dengan itu Nah Lagi-lagi Abah jelaskan lagi Lagi-lagi Abah jelaskan lagi Cuma yang membedakannya Pada kesempatan kali Ini memang konsepnya Berbeda dari video-video Sebelumnya Ya Jadi Kalau saat ini Mau sedang-sedang mengalami Kesulitan hidup Dalam masalah apapun itu Langkah pertama Yang selalu Abah aku ditegaskan Hindari dunia Perdukunan Atau bersekutu dengan setan Itu dulu Kalau hidupmu Ingin selamat dunia Sampai akhir Di zaman sekarang Sudah hal yang lumrah Sudah gairan lagi Pengen daganya lari Minta pengalis ke dukun Pengen supaya cantik Minta susu ke dukun Pengen kekayaan Penggandakan uang Uang balik Tumbal ini Tumbal itu Ini sangat kita sayangkan Sudah lah sudaraku Kembalilah kepada Diri kita sendiri Jadilah diri kita ya Fitrah jatinya Jangan lagi Ikuti dunia dunia Seperti itu Kenapa? Selalu Abah aku disampaikan Di dunia ini Gelar untuk dukun itu Hanya dua Yang satu Dukun cabul Yang kedua Dukun menipu Jangan ikuti Dengan mahal Seratus juta Nanti uang bisa Digandakan Jadi seratus miliar Ditidurin sama dukunnya Nanti lebih cantik Supaya lebih Auranya bersih Ini kan pekerjaan geblek Laujubilamin Jadi Sudahlah Lupakan itu Tinggalkan itu Jadilah diri kita sendiri Sebagai hawa Allah Jadilah diri kita Sebagai umat muslim Kita ikuti sunnah rasul Dan kita jalankan Syariatnya Kita secara Itu yang betul Tapi gimana Gue saya Sudah sholat Sudah beribadah Sudah sudut Sudah mengamalkan Ini dan Allah gak kabulkan Makanya saya putus asa Kemudian Enggak menjalan pintar Sedikit kata-kata Motivasi Dari Abah Satu hal yang Belum saudara Aku tahu Yang harus Saudara Kebahan Dibalik semua Kejadian Dibalik semua Musibah Yang terjadi Yang menimpa Diri kita Dan keluarga kita Itu ada Hikmat tersembunyi Yang tidak kita Tidak ketahui Ada satu kebaikan Yang kita tidak ketahui Hanya kita saja Kadang tidak mau Bersabar Padahal saat ini Bisa jadi Kita sedang dalam Berproses Tapi kebanyakan manusia Ini umumnya Pada protes Nah ini Bikan Allah Sambah murka Ya Mikir itu Sudah Hidup itu Kata Sudah gak bisa mikir Kenapa Kita diciptakan Sebagai mahluk Oleh Allah Itu Kita diciptakan Oleh Allah Dan kita sebagai Penghuni dunia Atau bumi Hidup kita itu Sudah dimikirin Jangan kita yang Sosok mikir Ya Itu urusan Allah Gak pantas Kita memikirkan Kita jadi Tuhan kecil Harus Punya rencana Ini rekayasa Ini menarget Harus Begini Harus begitu Sudahlah Jangan menulih Kata Tuhan Begitulah bahasanya Jadi Berserahlah Berpaserahlah Dulu Pertama Serahkan semuanya Hidup dan mati Mulai dan batin Muanya kepada Allah Itu dulu Apa cukup dengan Berserah saja Berpaserah saja Tidak Kita juga harus Melakukan yang namanya Istia Atau usaha Apakah dengan Usaha Dan berserah diri saja Tidak Masih ada satu lagi Yang wajib katakan Jangan lupa Untuk berdoa Bukan berdoanya Meminta kepada Setan Jin dan sebagainya Kepada dukun Bukan Jangan meminta Kepada itu Minta hanya Kepada Allah Ya Secara Berserah dirinya Kita sudah Ikhlas Selain batin Kita serahkan Semuanya Kepada Allah Secara istilahnya Kita berusaha Bekerja Itu diniatkan Beribadah Hanya karena Allah Dan kita pun berdoa Meminta apapun Hanya kepada Allah Sudah Tiga syarat itu Ya kalau hanya Seperti itu Itu sudah kami lakukan Setiabari Abah Tapi belum juga Terkabut Baiklah Itu pertanyaan yang menarik Dan kritikan yang menarik Sekarang Abah berikan solusinya Kalau memang Saat ini Sudara aku Pengen merubah Rumah tanggamu Menjadi lebih tenteran Lebih sehat Berkelimpahan Rezeki dari segala penjuru Banyak rezeki datang Tidak terduga Rumah tangga Harmonis Terbebas dari hutang Maupun yang pribadi Ataupun yang riba Bisa berkecukupan Beli ini Dan itu Mulai sekarang Sudara aku Setelah Sudara aku Menengarkan video Dan audio ini Paksakan Tepat pada Jam 12 malam Ingat Jam 00 Lebih 00 Jam 12 malam Niatkan Dan bukan hanya niat Tapi Juga langsung dilakukan Tapi tak apa Mandi Pada saat jam Mandi tengah malam Apa gak penyakit Tanah banget Sakit Ayo Tanya sama Spesialis-spesialisnya Tanya sama dokter-dokter ahlinya Mandi di atas jam 12 malam Itu adalah mandi Yang paling bagus Sudara aku Kalau mau tahu Dasar kita Yang kebelet Ucapan kita sendiri Jangan Minus rumah Nanti masuk angin Nanti sakit Ucapanmu sendiri Nggak mau sakit Tajak saja Terjadi sakit Ya Allah Niatku mandi Pasti Mau tahu Mau tahu enggak Rahasianya Orang-orang kaya itu Rahasianya Di saat kita ngorok Kita tidur Kita dengar Beliau enggak Tepat jam 12 malam Dia kamar mandi Mandi Hebat enggak Itu Itu rahasia orang kaya Mau kaya enggak Mau abah Yaudah Jam 12 Mandi Setelah mandi Tidur lagi Langsung tidur Ya jangan dong Setelah mandi Sudah bersih Langsung bersuji Atau bergutu Kemudian Apa dilakukan Langsung Boleh Lakukan sholat hajat Itu empat roka Nah ya Ingat Sholat hajat Empat roka Yang pertama mandi Jam 12 malam tepat Setelah itu Bergutu Kemudian Laksanakan sholat hajat Dan satu hal Jangan perlu dicatat Kuncinya ada disini Sudara Di rokaat pertama Kita Pasti membaca Surah Al-Fateha Ya Itu rokaat pertama Rokat pertama Membaca Surah Al-Fateha Kemudian Dilanjukan dengan Biasanya ayat-ayat pendek Gunakan saja Kulhu Atau ikhlas Kulhu Aulahu A'ad Aulahu Sumat Kalam Yari Al-Lam Yulat Kalam Ya'ulahu Fuhat Di ayat pertama Setelah Surah Al-Fateha Itu baca Kulhu Tadi sebanyak Sepuluh kali Putaran Jadi bolak-balik Dibaca sebanyak Sepuluh kali Itu rokaat pertama Kemudian di rokaat kedua Nanti kita bertemu lagi Dengan Al-Fateha Setelah Al-Fateha Dilanjukan lagi Dengan Surah Al-Fateha Baca lagi Kulhu Tadi Berapa kali Untuk yang rokaat kedua Baca Dua puluh kali Putaran Begitu ya Ketemu lagi Nanti dengan rokaat ketiga Bertemu lagi Dengan Al-Fateha Lanjutkan lagi Dengan Surah pendek Suratnya apa? Sama Baca lagi Kulhu Di rokaat ketiga Setelah Al-Fateha Langsung Membaca Al-Ikhlas Atau Kulhu Itu Sebanyak Tiga puluh kali Putaran Di rokaat yang terakhir Ini yang bikin Lagi belum yang biasa Tapi kalau sudah biasa Ya enjoy aja Asik-asik Setelah Masuk ke rokaan keempat Setelah kita membaca Surah Al-Fateha Baca Kulhunya Empat puluh kali Bismillahirrohmanirrohim Kulhu Allahu Ahad Allahu Assamad Lam Yalit Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufarnat Itu membaca Sampai empat puluh kali Artinya Di rokaat pertama Kulhunya Sepuluh kali Di rokaat kedua Dua puluh kali Di rokaat ketiga Tiga puluh kali Dan di rokaat empat Empat puluh kali Ya Setelah itu selesai Setelah selesai Bermulajarlah Memohonlah Kepada Allah Satu permintaan Ingat ya Satu permintaan Jangan ragus Tahu diri Itu pasti diri Masa gak boleh dua bah Enggak Gak boleh tiga bah Enggak Malulah sama Allah Sudahlah kita masuk sedikit Mintanya banyak Malu gak Nah gitu loh Minta satu dulu Kalau saat ini Pengen jodoh Yaudah Minta jodoh Minta jodoh itu aja Terus nanti di malam kedua Diulangin lagi Bangun jam 12 malam Selat lagi Sama dengan yang tadi Doanya sampai malam kedua Karena doa pertama tadi Minta jodoh Ya di hari kedua Minta jodoh juga Beda lagi Kalau di hari pertama Mau mobil Pajiru Sport Mau mobil Fortuner Mobil BMW Atau mungkin Ya apalah Mobil jenis Semua mobil Ini bukan iklan Tentunya Mau mobil yang mewah Berdari Ferrari Lamborghini Atau Pesin apalah Yang serba canggih Yang mahal Ya sebutkan saja Dengan jelas Di hari kedua Sama Kalau di hari pertama Kalau kalian pengen mobil Ya di hari kedua Minta mobil Dari ketiga Ya tetap minta mobil Kalau dari pertama Saya pengen Uang Yang nilainya 100 mil 10 mil 1 mil Atau 100 juta Ya buat konsep yang sama Dari pertama Minta uang Hari kedua Minta uang Hari ketiga Minta uang Selama berapa hari Kalau menurut saran Kalau memang Memang ya Mau dipaksakan Mau terbukti Dengan benar-benar Terkabul Apa menjadi keinginan Saudara Jangan putus Untuk mandi Tengah malam Dengan proses Seperti ini Tadi selama 90 malam Berturut-turut Lihat nanti Hasilnya Saudara Pasti bikin Terkejut Tetangga Saudara Dan masyarakat Kerjanya Sampai Dalam hitung 10-10 hari Kita menabung Dengan cara Seperti itu Tahu-tahu Terbukti Terbukti Apa menjadi keinginan Kita Subhanallah Berasa Sangat simpel ya Nah itu Cara Mendatangkan Kekayaan Secara Alami Yang tidak Mengandung Unsur Sirik Musrik Tidak bersekutu Dengan setan Tidak harus melalui Jasa dukur Atau bersukihan Tapi murni kita Bertransaksi Kita berniaga Kita berinvestasi Kepada Allah Maka yakinlah Pada saatnya nanti Apa menjadi Tujuan dan niat Saudara Pasti di jaman Allah Amin Baiklah Kau muslimin Rahimahullah Sampai Jasa dukur Dan Rahimahullah Untuk siapapun Yang ingin mengamalkan Metode atau konsep Yang sudah Abah ajarkan ini Supaya lebih Abdol Lebih mustajah Sebagai penembus Ijazahnya Abah tidak Minta uang Tidak minta apa-apa Abah hanya minta Bantu Saudara Khusususnya Bagi para Pendatang baru Yang baru bergabung Di channel Jasa dukur Ini Baru menemukan Video ini Untuk menekan Tombol subscribe Menekan Tombol loncengnya Berikan like Dan Bagi Yang memiliki Gajah saat ini Silahkan nanti Tuliskan di kolom Komentar Kobil itu Dan sebutkan Apa menjadi Ajarnya Insya Allah Nanti akan Bagus Aminkan Dan kita Aminkan Bersama Semoga Menjadi Ajak Saudara Saat ini Sekiranya Dijabah Allah Sebu Han Wa Ta'ala Dan Mohon maaf Khususus untuk Yang hanya Membuat Sepam Kata-kata Yang tidak Sopan Hanya Memperkeruh Suasana Dengan Kata-kata Yang tidak Masuk Akal Yang artinya Bukan-bukan Bentuk support Dengan Bahasa-bahasa Negatif Kalau langsung Abah Block Di kolom Komentar Abah Kick langsung Ya Karena itu Sangat Bapengaruh Hanya akan Merusak Suasana Untuk Kebersamaan Kita Saudara Dan Kalaupun ada Yang ingin Berkonsultasi Sifatnya Privasi Atau Khususus Baik Mau sebesar Apapun Hanya Sampai Cek Kecil Tidak Usah Sung-sungkan Abah sudah Menyiapkan Nomor WA Di kolom Deskripsi Di bawah Video ini Saudara Bisa Pilih Sendiri Ambil Sendiri Nomor WA Itu Untuk Konsultasi Tapi Bukan Untuk Telepon Hanya Untuk Chat Atau WA Saja Nanti Insya Allah Akan Abah Gusli Kalau Ada Yang Menanyakan Berapa Mahal Atau Biaya Untuk Konsultasi Semuanya Bersifat Gratis Dengan Satu Catatan Tolong Kedepankan Etika Atau Supan Santunya Dan Diawali Dengan Assalamualaikum Kemudian Sampaikan Apa Menjadi Keinginan Nanti Insya Allah Bagus Dibantu Untuk Memberikan Solusinya Baiklah Saudaraku Kurang Tanah Lebihnya Bagus Dijuk Sampai Disi Dulu Mohon Maaf Atas Segala Kurangan Mohon Dimaafkan Jika Abah Ucapkan Terima Kasih Yang Tiba Besarnya Karena Telah Menyempatkan Waktu Menyimpat Video Dan Audio Semoga Ini Bisa Bermanfaat Di akhir Kata Abah Kusli Akhiri Dengan Wabilahi Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima